Guna mencegah stunting atau kekurangan gizi kronis pada anak, pos pelayanan terpadu bagi ibu hamil dan balita di Kabupaten Kota Waringin Timur diperkuat. Penguatan posyandu juga dilakukan di Desa Hanaut, kecamatan Pulau Hanaut. Layanan posyandu ini merupakan layanan rutin yang dilakukan dalam setiap bulannya bagi balita dan juga ibu hamil. Melalui posyandu, masyarakat bisa mendapat informasi terkait pemenuhan gizi anak sejak dini, yaitu sejak masih dalam kandungan hingga berusia 2 tahun atau 1000 hari pertama kelahiran, sehingga anak bisa tumbuh dengan sehat dan cerdas. Layanan dilakukan oleh kader posyandu bersama tenaga kesehatan dari Puskesma setempat. Di dalam pelayanan posyandu itu sendiri juga ada pemeriksaan ibu hamil, ibu nipas, juga pak lah yang misalnya yang masih bayi-bayinya pertama kali dibawa turun ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan inisiasi juga. Di sini juga ada pelayanan stunting, pak. Jadi ya, termasuk dengan edukasi ibu balita yang mempunyai kasus-kasus gizi buruk dan gizi kurang. Stunting merupakan kondisi anak yang mengalami gagal tumbuh akibat tidak mendapatkan kecukupan gizi. Salah satu penyebab stunting di masyarakat desa adalah masih tingginya pernikahan anak di bawah umur. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Insaya! Insaya! Insaya!